Ini sangat lama dengan kita, seperti saya. Balai Monitor SFR kelas 1 Surabaya mengatakan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan salah satu tupoksi kegiatan yang dilaksanakan oleh Balmon kelas 1 Surabaya sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian dalam rangka terwujudnya tertib penggunaan frekuensi di wilayah Jawa Timur. Dalam melakukan pengawasan, penyidik mempunyai wawenang melakukan tindakan pengamanan barang telekomunikasi, hasil operasi penertiban tersebut, dan disimpan di ruang barang telekomunikasi Balai Monitor kelas 1 Surabaya untuk diamankan. Pemusnahan ini untuk mengurangi penumpukan barang telekomunikasi, kapasitas ruang penyimpanan yang terbatas, dan barang-barang tersebut bersifat terlarang untuk diedarkan dan digunakan karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak tersertifikasi. Hari ini yang kita lihat bersama di sini, ini adalah tentunya adalah alat atau perangkat yang ditemukenali oleh teman-teman kita, Pak Agus, Mbak Bibi, dan tim semuanya, ini adalah ditemukenali di lapangan bahwa penggunaannya adalah tidak ada izinnya atau tidak ada izin stasiun radionya, termasuk tentunya sampai dibawa ke sini alatnya, ini tentunya adalah perangkat tersebut tidak bersertifikat. Kalau tidak bersertifikat tentunya bahwa alat ini belum teruji, pelayakannya belum teruji. Sehingga kalau nanti kita biarkan atau digunakan lagi oleh teman-teman kita yang tentunya menggunakan atau penyelenggara, tentunya akan membahayakan, membahayakan adalah pengguna-pengguna yang lain, karena akan terjadi gangguan-gangguan yang tentunya akan merugikan pengguna-pengguna yang lain yang tentunya sudah terlindungi, karena memiliki izin stasiun radio, seperti itu. Pemusnahan ini bertujuan untuk memberi efek jera terhadap pengguna frekuensi radio yang tidak memiliki izin stasiun radio atau ISR agar tertib administrasi dan tertib hukum. Usro Indra, CUTV